Ustaz ketika kita umroh, kemudian berniat umroh untuk diri sendiri, kemudian tiga hari kemudian bolehkah saya membadalkan umroh untuk orang lain? Nah itu menjadi masalah ya karena terkait dengan masalah mengulang-ulangi umroh, terletak silam pendapat di tengah ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Iya, saya dengan menghormati pendapat yang membolehkan, tentunya itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, beliau pergi haji dan umroh, karena haji beliau haji kiran, melakukan perjalanan sembilan hari sembilan malam. Begitu sampai di Mekka, beliau hanya melakukan umroh satu kali, dan beliau tidak mengulangi umrohnya. Demikian pula para sahabat yang bersama beliau. Yang ada melakukan umroh itu adalah Aisyah radiyallahu anha, karena Aisyah itu sama dengan Nabi asalnya, tapi begitu dekat Mekka, beliau haid. Akhirnya Aisyah merubah niatnya menjadi haji ifrat, jadi beliau meniatkan haji saja, tidak ada umrohnya. Begitu sudah selesai haji, Mekka Aisyah menangis, beliau berkata, Ya Rasulullah manusia pulang dengan pahala haji dan umroh, saya hanya dapat pahala haji saja. Maka Nabi perintah saudaranya, Abdurrahman, untuk mengantar Aisyah ke Tan'im. Aisyah pun melakukan umroh dari situ, yaitu kisah, umroh dari Tan'im, kondisi Aisyah seperti itu. Abdurrahman saya yang mengantar, itu tidak ada riwayat, mengatakan dia umroh bersama Aisyah. Iya. Jadi ini petunjuk Nabi itu lebih bagus untuk dilakukan. Jadi kalau ingin membadalkan, dia bikin perjalanan umroh sendiri, pulang ke negerinya, bikin perjalanan umroh, dia badalkan. Ya itu lebih bagusnya seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan, ini anda syah, tidak boleh juga, saya tidak berani juga mengatakan tidak boleh. Tapi kalau mengatakan itu bukan hal yang afdal, itu yang saya yakini berdasarkan riwayat-riwayat itu tadi. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Masya Allah. JazakAllah khasad, wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.